Bagaimana kita tidak baca? Kita pilih pilih pilih. Atau katakanlah sejenis propaganda judul yang dikenal sebagai teknik clickbait. Tapi sesungguhnya judul ini murni semata-mata kesimpulan saya setelah menonton film yang berjudul P.K. Film ini sesungguhnya saya tonton beberapa tahun lalu. Tetapi kemudian sampai sekarang saya masih menganggap film ini betul-betul berhasil menyampaikan sebuah kritik terhadap agama tentu saja. Karena sekalipun dengan cara yang terbilang santai, terutama barangkali karena ia dimungkus dengan tema komedi. Sehingga kemudian efek yang saya dapatkan atau oleh penonton betul-betul membekas. Oleh karena hal itu, sepertinya saya ingin membagi terkait film tersebut. Film ini buat saya menarik mengapa sekalipun ia dimungkus dengan tema komedi, tetap berhasil memotret gejala sosial dan menyampaikan kritik terhadap agama. Ya, tapi tentu saja ada baiknya sebelum menyelesaikan konten kali ini. Film yang sedang saya bahas sudah anda selesaikan atau sudah menontonnya. Who is the right one? Pertanyaan ini bisa kita tangkap sebagai sebuah kritik dalam film ini. Kritik terhadap agama dan bagaimana kemudian praktiknya. Pertanyaan yang muncul setelah PK, pemeran utama dalam film ini, mulai mengenal agama. Agama yang satu menyembah Tuhan ketika hari Minggu. Agama yang lain menyembah Tuhan ketika hari Selasa atau Jumat. Agama ini berdoa mesti menggunakan pengeras suara misalnya. Ada pula agama yang meminum anggur pada saat melaksanakan ritual doa. Tetapi kemudian pada saat yang sama, ada pula agama yang melarangkan itu. Perkenalanannya pada agama-agama inilah kemudian yang membuat PK bertanya. Who is the right one? Yang jika diartikan, mana sih yang benar? Atau ritual mana sesungguhnya yang dapat membawa seorang amba menunjuk Tuhan yang sejati? Ada cuplikan menarik dan amat inspiratif ketika PK mengkritik salah satu ritual agama yang mesti menuangkan susu terhadap dewa tertentu. Jika Tuhan itu kebaikan mutlak, kita tidak perlu menuangkan susu ke atasnya. Susu itu justru dapat kita berikan kepada anak yang kekurangan gizi. Dalam film ini, terbaca beberapa gejala sosial yang membuat saya. Ini juga persis seperti yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Gejala yang pertama, manusia memiliki kecemburungan untuk mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Persis ketika manusia tadi menyadari ia memiliki sisi yang getir, lemah, dan mungkin saja tersengkir dan menderita. Momen ini jelas terlihat ketika PK mendapat jawaban terkait remote control yang hilang dan anehnya memperoleh jawaban serupa dari orang-orang bahwa hanya Tuhanlah yang dapat membantunya menemukan remote controlnya atau apa yang ia cari. Gejala yang kedua, saya menyebutnya sebagai simbolisme dalam agama. Saya tidak perlu mencari kecuali dan kita akan mencari kecuali. Kita akan mencari kecuali sendiri. Ini adalah Hindu, ini adalah Hisai, ini adalah Sikh, ini adalah Jain, ini adalah Jain. Ini adalah kamu beradaan yang terakhir. Saya akan mencari kecuali sendiri. Saya akan mencari kecuali sendiri. Halo, saya. Saya nama saya Subindah Singh Bedi. Assalamualaikum. Saya nama Abbas Ali Yaakob. Saya Jain. Saya Mahabir Jain. Hai, saya Christopher De Suza. Penggunaan simbol ini memang penting Merupakan satu media yang dapat dimaknai sebagai penjelas atau alat untuk mengidentifikasi seseorang itu atau kelompok tersebut berafiliasi dengan yang mana Maka kemudian dari simbol-simbol tersebut film ini mencoba mengangkat sebuah kecemasan bahwa jangan-jangan kita atau bahkan saya sendiri telah mengidentifikasi Tuhan yang sejati dengan simbol-simbol tadi Ketiga, agama sebagai komoditas pada bagian ini sebetulnya yang membuat saya rentang dan menganggap bahwa memang terjadi di sekitaran kita Diceritakan dalam suatu agama tertentu, seseorang mesti mengeluarkan sebagian hartanya agar Tuhan dapat mengabulkan permohonannya Ketika PK berada di satu beranda rumah ibadah, ia melihat sebuah kota sebagai tempat di mana orang-orang menaruh sebagian hartanya Nah sementara pada saat yang sama, disana terpotret pengumis yang tidak satu pun dipedulikan oleh mereka Patret ini tentu diartikan sebagai sesuatu yang miris, terutama ketika sebagian hartanya mesti diberikan kepada Tuhan Tetapi pada saat yang sama menambahkan kenyataan bahwa masih adanya kelas sosial terhina dan menderita PK menyimpulkan bahwa agama ternyata bisa digunakan sebagai sesuatu yang menjual atau peluang bisnis untuk kalangan-kalangan tertentu Film ini buat saya sekali lagi adalah kritik sekaligus pelajaran terutama buat kita katakanlah sebagai umat yang beragama Saya tidak ingin menarik satu kesimpulan atas video ini Tetapi kemudian saya lebih tertarik untuk menyarankan terutama bagi anda yang belum menyelesaikan video ini untuk segera menontonnya Dan itu saja dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya